Hey guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku bakalan bikin Shopee Hole Oversized Shirt Brand lokal dan ini tuh unisex Bisa dipake cewek, bisa dipake cowok Dan khusus video kali ini Aku bakalan pilihin yang warnanya itu Cerah-cerah, jadi gak bosen kayak putih-putih-putih Nah kalo misalnya kalian penasaran Kira-kira aku udah beli apa aja Dan gimana kualitasnya, just keep on watching Buat temen-temen yang salvox Sama Oversized Shirt yang lagi aku pake Ini aku udah pernah bikin hole-nya Kalian bisa nonton di atas Dan ini bagus banget deh, belakangnya tuh kayak ada Sablonan gitu, keliatan gak sih? Bagus banget pokoknya, dan ini harganya super affordable Kalian wajib banget nonton Kita masuk ke oleh shippen pertama, aku beli dari AdOwners Worldwide Nah disini aku beli 2 baju yang cakep banget Warna yang parah Ini dia yang pertama Aduh ini cantik banget gak sih, warnanya hijau lime Sebenernya itu bukan hijau neon ya Tapi kalo misalnya aku pegang Keliatannya kayak neon dan terang banget Cuman aslinya gak se-neon itu Cuman warnanya emang terang banget Liat dong belakangnya Aduh bagus banget gak sih, keren Tuh tulisannya putih Terus ada sablonan juga bagus Bawahnya, aduh bagus banget Aku tuh pas pertama kali pegang dia Bahannya kayak, oh my god ini bagus banget Bukan kaos murahan Bukan yang tipis-tipis gitu Kalo misalnya dibandingin sama baju lagi aku pake Ini tuh kayak tipis gitu loh kaosnya Walaupun ini juga bagus Cuman pas aku pegang ini Gila, ini bagus banget guys Jujur Ini bahannya tuh mirip banget Kayak ada beberapa kategori baju yang di H&M Bahannya kayak gini Walaupun gak semuanya Karena itu juga ada tipe yang lemes-lemes kayak gini Tapi pas ini dateng Oh my god aku shock banget Karena ini bener-bener sesuai sama yang aku harapin Karena kalo misalnya di foto Disainnya doang kan Aku mikir, oh yaudah Bahannya kalo misalnya tipis dan lemes-lemes kayak gini Juga gak apa-apa Tapi hasilnya bagus banget Dan aku pertama baru beli ini doang Satu Karena aku pengen ngetes Bagus gak sih brand yang ini Karena aku takutnya aku udah beli banyak Eh ternyata zonk Ternyata bagus banget Dan aku akhirnya beli satu lagi Ini aku ambil size medium by the way Size medium Tapi ini tuh setara L Karena emang gede banget di badan Terus kalo misalnya aku pake cana pendek Juga cana pendeknya ketutupan gitu Jadi ini bisa dibilang Sangat-sangat oversize di badan aku Dan aku super suka sih Ini untuk sablonannya bisa diliat sendiri Bagus banget Guys seriusan Dan ini tipe sablonannya tuh kayak dingin-dingin Terus mengkilat gitu Super love Uff liat dong Gila Aku speechless banget sih Dan ini brand Indonesia guys Aku seneng banget Ini aku beli di harga Rp107.000 Cuman tuh dia kadang suka diskon Lebih murah Terus kadang lebih mahal Kayaknya tuh tergantung kalian belinya kapan Ini aku beli tuh bulan Februari sebenernya Cuman aku dapet pas harga Rp107.000 Kemarin aku sempet liat harga Rp90.000 Cuman sekarang naik lagi Ntar kalian tungguin aja deh Siapa tau dia murah lagi Ini dia setelah aku pake Kalo bisa liat Aduh cantik banget Warna hijaunya Aku match dulu Ini sama jeans warna hitam Dan ini keren banget sih Ampun aku keliatannya kayak udah jadi hypebeast Karena bener-bener style yang boyish banget Dan aku suka model-model baju kayak gini Ditambah kalian bisa liat sendiri ya Bahannya itu tuh yang sturdy gitu loh Kokoh Gak yang lemes-lemes Murahan Menurut aku buat cewek-cewek Ataupun cewek-cewek yang suka banget Sama baju-baju kayak gini Kalian wajib banget cek Di owners ini Karena bagus banget bahannya Dan kalo mau dipake misalnya pendek Juga tetep bagus Dan aku gak pernah liat sih Selama ini orang yang Pake baju warna mirip-mirip kayak gini Dengan desain yang sama juga Jadi masih tergolong langka gitu loh Kalian gak bakalan mainstream deh Kalo pake ini Kita masuk ke baju yang kedua Dan ini aku suka banget Warnanya liat dong Peachy orange Dan aku suka banget sama warna kayak gini guys Jujurnya Terus kalo misalnya kalian Mengerti warna-warna Ini tuh warna-warnanya rada pastel gitu Kalo bukan yang pure orange That's why I love it so much Aku pilih size-nya large Aku sengaja Karena aku pengen ngebedain Size-nya gimana sih Sama yang warna hijau tadi kan M Jadi buat temen-temen disini Yang pengen pilih bajunya juga Ntar bisa dapet referensi Pas aku lagi try on Kira-kira bedanya tuh Berapa senti Dan seberapa drastis Tulisan depannya Apa nih Owners broken Nah di bagian belakangnya tuh Keren banget gak sih woy Ini tuh bener-bener kayak Baju hypebeast Yang versi brand lokal Dan sebenernya ini Baju cowok sih Yang pake baju-baju kayak gini Baju distro gitu kan cowok Cuman Aku tuh ada jiwanya disini Jadi aku suka banget juga Sama baju-baju kayak gini Nah buat cewek-cewek yang pengen beli Gak usah ragu Gak usah takut Nah ini kan baju cowok Enggak Ini tuh baju unisex Kalian bisa pake juga Dan bakalan keren Dijamin Apalagi buat cewek-cewek yang Style-nya itu tuh Yang boyish Yang tipenya pake oversized shirt Terus pake cana yang oversized juga Wah keren-keren banget Sumpah Untuk sablonannya Gak usah diraguin lagi Liat betapa bagusnya Dan super high quality Gak ada tuh yang namanya Pecah-pecah Lengket Terus kayak Bopeng-bopeng gitu Gak ada Semuanya smooth Dan aku suka banget Parah Sumpah ini bagus banget guys Aku sampe speechless Dan aku rasanya kayak pengen teriak Atau aku lebay Cuma ini bagus banget Serius bagus banget Ini dia setelah aku pake Liat betapa cantik warnanya Aduh 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 Aku speechless banget Ini dari bahannya Cuttingan Dan ini warnanya Cantik Nah ini aku pake kan size L ya Kalian bisa dong bedain nih Sama yang sebelumnya tuh size M Ini L-nya tuh jauh lebih panjang Jadi kalo misalnya kalian pake cana pendek itu Lebih ketutupan Jadi kayak cananya tenggelam udah Tapi tetep harus pake cana juga Karena belum sepanjang itu Jadi kalo misalnya emang pengen pake Sebagai dress Tanpa celana Kalian wajib beli yang size XL Dan aku saranin ini Buat kalian pake baju ini Gak bakalan keliatan berantak Kita masuk ke olah shape yang kedua Aku beli dari At Exhale Apparel Kalo kalian notice Dan udah pernah nonton video aku Yang sebelumnya Yang oversize shirt juga Aku juga beli di Exhale Dan ini juga baju yang lagi aku pake itu Belinya di Exhale kemarin Jadi kalo misalnya kalian pengen nonton Yang sebelumnya Bisa cek ke pin comment Ataupun description box Nah ini Kali ini aku beli Yang warna putih Satu Karena aku pengennya cerah-cerah Nah disini kalian bisa liatkan Perbedaannya langsung Baju yang ini sama yang sebelumnya Kenapa aku bisa bilang Yang tadi tuh kayak bahannya mewah dan tebel Karena emang bener Nah ini pas aku pegang kayak gini aja Dia langsung jatoh Gak tegak Kalo yang tadi tuh bener-bener tegak banget Terus ini juga udah kayak ada Kerut-kerutan Lecek Padahal aku Naronya tuh sama Kayak bareng Jadi yang tadi tuh emang bener-bener kayak lebih susah buat lecek dibandingkan yang ini Karena dia bahannya sama kayak yang lagi aku pake Dia tipe bahan putih yang lemes-lemes gitu loh Dan ini aku ambil size L Aku tuh sebelumnya udah review untuk size XL Jadi yang tipe-tipe dress panjang Kalo misalnya gak pake celana juga aman Karena tipe bajunya XL ini Setelah aku amatin Dia tuh gak kotak gitu loh Dia lebih panjang ke bawah Daripada kesampingan kanan-kiri Jadi kalo misalnya kalian upsize Kayak size-nya XL Pasti di bawahnya bakal panjang banget Sedangkan kalo yang tadi Yang si owners itu Menurut aku sendiri Bajunya lebih hampir ke kotak Jadi kalo misalnya kalian beli XL pun Gak bakalan sepanjang si XL Susah banget sih XL-XL aja gitu deh intinya Nah ini aku ambil size L Karena aku tuh pengen pake celana jeans yang panjang Ini disini ada sablonan, smile Dan ini juga emang udah approve banget Sablonannya bagus Belakangnya juga gemes tuh Hidden smile of the man in a bowler hat Keren sih Sumpah aku tuh selalu speechless gitu Kayak orang yang buat baju-baju Di stroke ini tuh keren-keren dan super kreatif Dan mungkin ini kebanyakan cowok-cowok ya yang desain Jadi desainnya tuh kayak keren gitu loh Bukan yang cute-cute gitu Terus ini juga kayak ada koran Koran kebawah lah Untuk sablonannya bisa diliat sendiri Emang udah bagus Paul Dan harganya juga super affordable Aku beli ini harganya cuma 96 ribu aja Dan emang udah approve Aku udah suka sama si XL Nah ini guys Selah aku pake warna putihnya Sebenernya kesannya kayak jazz aja kan Gak begitu heboh dan gak terlalu wow Karena emang kan ini warnanya putih Dan emang desainnya yang netral Tapi aku suka banget sih sama ketingannya Karena dia tuh panjang kebawah Kalau kalian notice ini tuh size L Tapi lebih panjang daripada size L-nya yang warna peachy orange sebelumnya Seperti yang aku udah bilang tadi Emang ketingannya si XL itu lebih panjang kebawah Dan aku suka banget sama desainnya yang simple Tapi bagus dan mewah Ditambah ini juga gak mainstream guys Jadi kalau misalnya kalian pake tuh gak samaan kayak semua orang gitu Masuk ke baju kedua Ini harganya 96 ribu Warnanya hijau lime Cuman ini tuh sebenernya ada beda sama yang ada di fotonya Kalau yang di fotonya itu lebih cerah Sedangkan pas sampe di aku Ini hijaunya itu rada gelap kan Beda kan sama yang di foto Cuman karena emang ini hijaunya masih bagus Jadi aku kayak oh yaudahlah gak apa-apa Dan keliatan dong dari bahannya sendiri Seperti yang udah ulang-ulang dari tadi Bahannya lemas Jatuh Gak yang kayak warna lime pertama tadi Karena dia super structure gitu loh Kayak bener-bener tegak Jadi ya itu tergantung kalian lagi Lebih suka baju yang kayak gimana Tapi duranya bagus Bagus banget Dan ini untuk kesablonannya Keren banget ya Exhale Terus juga teddy bear-nya super high quality Gak ada blur Gak ada bopeng-bopeng Cacat dan semuanya Aduh keren banget Nah untuk yang si baju ini Dia tuh cuma depannya doang Di belakangnya tuh kosong Dari semua baju distro yang aku cari-cari Kayaknya yang paling gemes Cuman ini deh Karena dia ada teddy bear-nya Karena kalau baju distro yang lain Itu kebanyakan Tipenya tuh kayak cowok banget Kayak maco Terus kadang suka Ada tulisan Jepang Tulisan-tulisan yang aku gak ngerti gitu dah Cuman yang ini cute Dan ini dipake cewek tuh bagus banget Nah ini aku juga ambil size L Makanya nanti size-nya bakalan sama Kayak yang putih tadi Jadi kalau misalnya kalian pengen Liat yang size XL-nya Again bisa langsung cek Ke pin comment Ataupun description box Ini dia Setelah aku pake Fitting-nya tuh sama banget Kayak yang putih tadi Bahannya juga sama Tipe yang lemes Lembut Dan super flowy Nah emang kalau kaos kayak gini Kesannya tuh Kayak lebih gampang lecak gitu loh guys Karena dia tuh tipenya tipis Beda dia sama yang sebelumnya Jadi depends ya Kalau misalnya kalian pengen Keliatan lebih comfy Pake yang ini Tapi kalau mau keliatan lebih keren Cool Dan hypebeast Aku saranin sih yang pertama tadi Tapi yang ini juga gak kalah bagusnya Karena emang aku juga suka sama brandnya Bagus-bagus banget Mau dipakein cana pendek Juga bagus Paul Ini karena emang dia panjang Makanya cana pendek aku ketutupan Dan aku suka banget sih model-model kayak gini Keren gitu loh Aku keliatannya jadi simple Tapi bagus So guys Segitu dulu untuk video haul aku kali ini Aku harap kalian terbantu Dan suka sama semua pilihan Oversize shirt Kali ini Karena aku suka banget sama semuanya Jadi kalian tinggal pilih aja Karena itu super racun Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa buat like Comment di bawah Kira-kira aku harus bikin video apa lagi Dan jangan lupa juga Untuk subscribe aku di bawah sini Supaya aku makin semangat Bikin video setiap pinggunya See you guys next time Sampai jumpa